Petugas gabungan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya bersama anggota Satpol PP Kota Surabaya merahsia homestay yang kerap dijadikan ajang prostitusi pasangan mesum. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 5 pasangan bukan suami istri yang rata-rata masih berusia remaja. Celakanya dari 5 pasangan tersebut, 1 pasangan diketahui sebagai oknum PNS dan mucikari. Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan bulan suci Ramadan lebih kikmat. Demi menjadikan kota Surabaya yang kondusif dan terciptanya suasana bulan suci Ramadan yang kikmat, petugas gabungan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya bersama anggota Satpol PP Kota Surabaya terus menggelar rahasia praktik asusila dengan sasaran rumah indekos dan homestay yang kerap dijadikan ajang mesum oleh para remaja. Beberapa tempat yang berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya tersebut, yakni rumah kos harian dan homestay yang berada di Jalan Gunung Sari dan Karabibi Surabaya. Dari hasil rahasia tersebut, petugas berhasil menjaring 5 pasangan bukan suami istri, yang sebagian besar masih remaja. Selain itu, petugas mendapati pasangan sebagai oknum PNS yang sedang asik di dalam kamar. Tak hanya menjaring remaja dan oknum PNS, petugas gabungan menciduk mucikari yang tengah bersama anak di bawah umur. AKBP Sintu, Kasatres Krimpol Restabes Surabaya menegaskan, kegiatan rahasia dengan sasaran penindakan perbuatan asusila ini demi menjaga suasana kekhidmatan umat muslim dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Selain akan terus memberantas tindakan asusila ke 5 pasangan mesum yang terjaring dalam rahasia tersebut, selanjutnya akan didata dan dilakukan penindakan. Hasil kegiatan bersama ini yang kami merasa cukup mengejutkan juga karena dalam nuansa bulan suci Ramadan ternyata penyidik dan teman sakul PP menemukan adanya praktek trafficking in person atau tindak pidana perdagangan orang dan juga kegiatan seks bebas dari pasangan seringkup yang kita lihat ternyata ada 3 pasangan. Sintu Silitonga menambahkan, giat rahasia kriminal dan tindakan asusila ini akan gencar dilakukan jajarannya sampai bulan Ramadan berakhir. Ferry Saputra, Surabaya TV Sintu Silitonga menambahkan, Sintu Silitonga menambahkan,